selamat menikmati selamat menikmati pendidikan islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat islam dengan berpedoman pada ajaran sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Asuna tujuan mempelajari sejarah islam ini terdapat tiga tujuan yang pertama mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan zaman pendidikan islam dari sejak lahir sampai dengan sekarang yang kedua mengambil manfaat dari proses pendidikan islam guna memencahkan problematika pendidikan islam pada masa kini dan yang ketiga yaitu memiliki sifat positif terhadap perubahan dan pembaruan sejarah islam sistem pendidikan islam kegunaan mempelajari sejarah pendidikan islam yaitu sebagai faktor keteladanan hal itu sejalan dengan makna yang sudah makna yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Azab ayat 21 yang gini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatulli man kana yarujullahi hasanatulli man kana yarujullahi yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah SWT sekian yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangan saya minta maaf dan kepada Allah saya menampun bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati